Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya ZFHS nah di kesempatan kali ini saya akan review atau unboxing ya tepatnya micro SD jadi kartu memori ataupun micro SD kebetulan saya kan minggu-minggu kemarin habis beli Sony ya Xperia XZ1 Compact ya yang warna ini karena di review berikut case nya ya ini case yang bening saya di review nah ya kan kalau handphone Sony itu memorinya kapasitas memorinya tangga seperti HP HP sekarang Xiaomi lah HP HP Cina dan HP HP sekarang lah gitu ya ini kecil sekali ini hanya 30 ih 32GB ya yang punya saya beli ini jadi kapasitas 32 GB untuk zaman sekarang terasa begitu kurang lah ya makanya saya langsung memutuskan untuk beli micro SD sebagai penambah memorinya ini cuman yang saya beli cuman ukuran 32 logika juga cuman saya belinya ini di official store eh official Sony Center ya official Sony Center seperti ini ya ini di Jakarta nah di Jakarta ya harganya murah sih cuman 60ribuan 60ribuan guys jadi katanya ini katanya ini bagus kualitasnya kalau baca di deskripsi nya sih seperti itu sebentar saya lihat dulu ya Nah ini dia tokonya Sony Center official ya Nah ini untuk ke nama memorinya jadi micro SD nya itu merknya Lexlar 32GB nah seperti ini bisa dibaca ini garansinya resmi lifetime ya garansi distributor satu tahun untuk resminya garansinya seumur hidup seperti itu cuman syaratnya kalau ingin garansi diklaim garansi kemasan memori nya itu jangan hilang kalau mau klaim garansi diketika terjadi satu hal yang tidak diinginkan dan kemasannya hilang itu garansinya hangus garansi poid tanpa kemasan seperti itu ya nah ini kelebihannya nah bisa dilihat high transfer speed jadi kecepatan transfernya itu sangat tinggi pas video capture jadi sangat apa namanya cepat sekali ketika kalian ingin mengambil mengambil video seperti itu fitur A1 atau A2 kelas seperti inilah fitur-fiturnya ataupun kelebihan dari micro SD dengan merek Lexlar ini ya barangkali kalian ada yang berminat ataupun ya ingin membeli sekedar ingin mencoba kalian boleh kunjungi Sony Center official dari Jakarta ya barangkali gitu kan kalau enggak ya nggak apa-apa atau barangkali kalian pernah membeli merek yang sama barang yang sama di toko yang sama pula silahkan boleh tulis di kolom komentar pengalamannya seperti itu ya Nah kita lanjut ke unboxing memory nya untuk kemasannya ya namanya juga micro SD ya beli tipis aja seperti ini cuman ini eh kayaknya hanya dibungkus sama apa namanya eh amplop yang coklat saja seperti ini kemasannya ya bisa dilihat tuh guys seperti ini eh bagus kemasannya maksudnya berani aman lah kitunya bukan berani maksudnya aman ini buktinya sampai di tangan saya dengan keadaan selamat maksudnya tanpa lecet apapun dilihat dari fisiknya aja udah kayak kayak gini ya bagus kita lanjut buka saja mohon maaf karena saya kalau review itu enggak pakai holder ya jadi pakai tangan saja ini dia untuk kemasannya guys seperti ini jadi pakai amplop yang coklat itu nah ini dia untuk kemasannya ini ada warna hijau nggak tahu tanda apa 32 giga merek kita langsung buka saja cuman biar lebih enak ini saya kameranya simpan dulu saya sebentar nah sudah saya buka guys ya jadi sesuai petunjuk ini digunting di bagian ininya cuman saya nggak digunting saya sobek aja karena mudah untuk disobek dan ini untuk micro SD nya nggak kurang fokus ya nah ini udah fokus ya tuh kurang fokus ya kurang fokus guys kita simpan disini biar fokus ya udah fokus ya tuh udah fokus kita lanjut pasang saja ke handphone nya ya ini handphone nya nanti saya pasang nah ini dia penampakannya setelah saya pasang di tempat micro SD nya ya karena karena untuk semua handphone Sony itu rata-rata nggak harus pakai apa tusukan gitu ya apa namanya tuh tinggal cabut saja kita lanjut pasang sebentar nah ini udah saya pasang kita lanjut lihat apakah terbaca atau tidak di handphone saya sebentar saya buka kodenya dulu nah ini dia nah ini dia ada ya terbaca bisa dilihat kartu SD tab untuk menyiapkan siapkan nah kartu SD siap untuk digunakan selesai nah coba kita ke kamera terus setting setting ukuran gambar kualitas gambar simpan lokasi nah ini penyimpanan data coba pindah ke kartu SD nah terus ada pemberitahuan beri kamera akses ke direktori di kartu SD izinkan nah berarti ini udah bisa ya kita langsung merekam ngambil foto set nah ini fotonya keren ya exit one compact two guys terus terus tadi videonya hmm udah bisa nah sekian review micro SD pembelian dari Sony official store Jakarta untuk handphone Sony Xperia exit one compact dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe bagi yang belum like dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih